Intro Selamat datang di channel Eleven Sport Kali ini kita akan membahas kisah haru Justin Hupner yang rela kehilangan sejumlah keistimewaan demi perkuat timnas Indonesia dan juara Piala Asia 2023 karena mendapatkan 3 penalti di final timnas Qatar menjadi bahan ejekan supporter dari negara lain di media sosial Hupner sendiri saat ini menjadi salah satu andalan pelatih Sinta Eyong di lini belakang skuad Garuda Keputusan Justin Hupner untuk bermain bersama timnas Indonesia jelas tidak mudah Proses naturalisasi membuat pemain Wolverhampton Wanderers itu harus melepas paspor Belanda miliknya Artinya, Justin Hupner harus kehilangan privilege yang ia dapatkan saat masih menjadi warga negara Belanda atau dengan kata lain Hupner saat ini menjadi orang asing di negara kelahirannya sendiri Meski demikian, Justin Hupner mengaku senang bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia menurutnya bermain untuk skuad Garuda adalah sebuah kebanggaan Semoga timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia tentunya Kami ingin membuat Indonesia bangga atas apa yang kami lakukan Ujar Justin Hupner usai disahkan sebagai WNI Saya sangat bangga, tentu saja saya sangat bangga bisa bermain untuk timnas Indonesia Ujarnya lagi, sekadar diketahui PSSI sendiri merampungkan proses naturalisasi Justin Hupner pada Desember tahun 2023 lalu Artinya, pemain asal Belanda itu sudah berpindah federasi dari Asosiasi Sepak Bola Belanda KNVB, Kepersatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Qatar disebut bakal terus juara Piala Asia jika dilangsungkan di negara mereka sendiri Dalam laga yang digelar di Stadion Lusail, Doha Qatar pada Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024 malam waktu Indonesia Barat Qatar menang 3-1 atas Yordania Gol-gol kemenangan Qatar diciptakan Akram Afif pada menit 22, 73 dan 90 plus 5 Sementara itu, Yordania hanya mampu membalaskan 1 gol lewat Yazan Al-Naimat menit ke-67 Kelar pertandingan, fans ramai-ramai mempertanyakan keputusan wasit asal China Ma Ning yang memberikan 3 penalti kepada tuan rumah Terkhusus untuk penalti terakhir Yang mana Akram Afif diduga sudah dalam posisi offside sebelum berhadapan dengan keeper Yordania Yazid Abu Laila, penggunaan video asisten referi atau FAR juga dianggap tidak tepat sasaran Para supporter netral itu pun memuji perjuangan Yordania Alih-alih memberikan pujian kepada Qatar yang keluar sebagai juara Qatar bisa memenangkan piala Asia manapun yang diadakan di kandang sendiri Yordania, Anda bermain bagus melawan juara yang ditakdirkan Tulis Heman Sarma dalam kolom komentar unggahan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, dikutip dari The Tao 247, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024 Lewat kemenangan ini, timnas Qatar kini sudah sejajar dengan Korea Selatan Yang mana telah dua kali juara piala Asia Sebelumnya, Qatar menjadi juara piala Asia 2019 setelah di final menghajar Jepang 3-1 Terima kasih sudah menonton video ini Mohon dukungannya Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya Komen, like and sabre agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya